Intro Nama Rohimi Zamzam menjadi sorotan lantaran meraih suara tertinggi dalam sidang tanwir Pramuk Tamar Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Ia bersaing dengan para calon ketua PP Aisyah lainnya. Bahkan perolehan suara untuk Rohimi mengungguli petahana Nurjadnah Johantini. Lantas siapa sosok Rohimi Zamzam? Dikutip dari tribunews.com, Rohimi Zamzam menjabat sebagai sekretaris PP Aisyah periode 2015 hingga 2020. Ia merupakan dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Tak hanya itu, Rohimi juga mengajar di Akademi Kebidanan Witia Karsaja, Yakarta. Terkait pendidikannya, ia merupakan lulusan S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM pada tahun 1995. Rohimi melanjutkan jejang pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta hingga meraih gelar Magister Pendidikan atau MPD pada tahun 2006. Tak berhenti di situ, ia mengambil pendidikan S3 dengan gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta. Dalam organisasi PP Aisyah, Rohimi Zamzam pernah menjadi koordinator program tuberkulosis atau TBKR Aisyah. Terkini, nama Rohimi Zamzam muncul dengan suara tertinggi dalam sidang tanwir Pramuktamar Aisyah di Solo. Ia bersama 38 nama lain juga terpilih sebagai calon tetap anggota PP Aisyah. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Muktamar 48 Aisyah, Salmah Orbayinah menerangkan, nantinya 39 calon tetap anggota PP Aisyah tersebut akan dibawa ke Muktamar. Dari jumlah tersebut akan dipilih menjadi 13 orang. Hal ini jika anggota Muktamar menyepakati pemilihan dilakukan secara langsung. Selanjutnya, 13 orang tersebut akan melakukan sidang untuk memilih Ketua Umum PP dan Sekretaris Umum PP Aisyah. Kemudian, nama yang terpilih untuk menduduki jabatan itu diumumkan dalam sidang Muktamar Aisyah. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!